Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Obrolan pas disini kembali hadir di siang hari ini masih bersama dengan Ojan dari komunitas kamera analog. Ojan, kita lanjutin kembali Jan. Biar pemirsa opini jangan penasaran. Nah, apa yang membuat Ojan akhirnya tertarik terhadap kamera analog? Kan dari awal nih dari orang tua bahkan, Ojan itu sudah diperkenalkan sama kamera digital. Nah, jadi pada saat kuliah tau-tau ketemu dengan teman-teman yang juga suka sama kamera analog. Nah, pertama kali begitu Ojan lihat kamera analog, sudah coba-coba ngulik-ngulik. Apa yang membuat Ojan, wah ini enak nih ternyata main kamera analog? Awal mulanya tuh karena apa ya, lebih ke next step dari kamera digital kan tadi kan awalnya. Karena juga prosesnya berbeda lah dari digital. Dengan satu rol film tuh, kita cuma bisa ngejepret 36 foto. Terus kalau salah kita tidak bisa hapus. Jadi kita ya harus lanjut terus kan, 36 foto. Habis itu kita cuci, terus barulah kita bisa nengah hasilnya. Oke, proses itu yang membuat Ojan suka sama analog, Bapak. Nah, berarti kan disini memang bener-bener insting seorang fotografer itu memang bener-bener diterpake gitu. Dari segi cara pengambilannya, terus juga momen pada saat ngejepret fotonya. Karena kan masih pake klise ya? Iya, betul. Masih pake klise, 36 klise. Kali jepret, nggak bisa ada yang salah. Gagal sekali. Belum lagi resikonya hangus. Iya. Kalau backdoor yang kebuka kan itu jadi semua fotonya hangus. 36 film itu hangus semua, hilang semua. Kalau kita salah operasi kan, tiba-tiba kameranya kebuka, filmnya belum digulung lagi. Jadi foto-fotonya hilang semua. Oke. Sefatal itu. Iya, jadi ada resikonya juga lah. Jika kan makin seru kan adrenalinnya lah. Berarti lebih kesana tantangannya ya. Selain juga next step dari digital itu tadi. Terus juga memang bener-bener skill. Skill terpake disana ya. Nah, Ojan ini kan dari kuliah ini di jurusan DKV ya. Nah, desainnya ada disitu. Desain grafit, terus juga video juga ada disitu. Nah, kenapa Ojan nggak memilih jalur menjadi seorang videographer? Mungkin atau seorang desain grafis? Kalau dulu tuh ya sempat sih bang, kalau mau beralih ke video lah kan. Tapi kayaknya setelah berpikir, agak capek juga kalau video. Apa yang membuat Ojan berpikir, wah capek nih menjadi seorang. Soalnya kan kita ngerekam. Abis ngerekam, ngedit lah, nyari musik dulu kan. Prosesnya agak lama lah. Jadi kalau ya fotografi ya lebih santai. Terus ya nggak terlalu terburu-buru lah. Oke, mungkin fotografi selesai foto. Editnya juga nggak yang terlalu gimana. Bisa langsung dicetak. Tapi kalau di manual ini, nggak bisa di-edit berarti Ojan? Beda sama digital? Editnya paling dikit-dikit sih bang. Oh, tetap bisa di-editnya? Dia tuh kalau secara warna, dia karakternya tergantung role filmnya. Oke. Ada yang role film yang warnanya hangat, ada yang warnanya kehijauan atau kebiruan gitu-gitu sih. Oke, berarti pada saat membeli role film itu kita tahu dulu nih? Ya, kita memutuskan mau ngambil foto apa, role-nya role apa yang kita pakai gitu. Oke, jadi permainan warnanya lebih ke sana gitu ya. Dari memang dari role filmnya itu sendiri. Nah, untuk komunitas kamera analog Bengkulu sendiri, Jan. Singkat cerita, Ojan pulang nih. Selesai kuliah. Tahun berapa Ojan selesai kuliah itu, Jan? 2021. 2021 pulang ke Bengkulu itu langsung gabung sama teman-teman yang memang sudah ada komunitasnya terlebih dahulu atau Ojan bersama teman-teman, yuk kita buat komunitas kamera analog nih? Awalnya lebih ke bikin sih bang. Oh, bikin? Iya, bikin. Jadi, posan bikin komunitas atau inilah untuk pertama kalinya itu malah jual role-nya dulu. Oh, jualan role. Iya. Tetap ya karena di cafe ada pelajaran marketingnya, tetap cari jualan dulu. Iya, jadi karena marketnya ada, terus ya jualan role, terus biar teman-teman yang lain juga bisa mempermudah hobinya lah gitu kan dengan menyediakan role yang ada di Bengkulu. Oke, benar ya. Jangan sampai teman yang mau berkecimpung di kamera analog begitu beli role-nya di mana? Oh, harus online, harus ke sini, harus ke sana belinya. Kan terikut. Udah males duluan. Udah males duluan, benar. Oke. Pada saat awal, Jan, teman-teman Ojan ada juga yang suka tentang kamera analog atau Ojan ajak secara paksa nih? Udah ikut aja, ikut aja. Kalau awal-awal itu lebih ke mereka yang nyari sih bang. Oke. Karena kan ya demandnya terlalu kecil kan ini kan untuk scene yang analog ini. Jadi mereka nyari lah, terus ketemu, terus ngobrol-ngobrol, terus ya jadi teman, terus komunikasi sering, terus hunting bareng gitu lah. Oke. Nah, pada saat awal itu Jan, berapa orang nih? Di awal-awal, berarti 2021 Ojan membuat bersama teman-teman nih, komunitas kamera analog. Iya. Awal dulu, berapa orang membernya? Paling, 6 orang. 6 orang? Iya. Masing-masing itu sudah punya kamera analog atau belum ada yang punya? Udah punya. Semua udah ada berarti dong? Oke, berarti 1 visi-misi lah ya, ke 6 orang ini. Dan sampai sekarang semua sudah berapa member? Sudah bertambah? Sekarang kalau di grupnya ada sekitar 50-an sih ada. 50? Iya. Wah. Dan berarti dalam waktu 2021, 22, 23, 24, 3 tahun terkumpul 50 orang. Iya. Oh, keren, keren. Kalau kegiatan Jan, kalian ini ngapain aja? Kalau analog ya, fotografi biasanya ya hunting gitu kan. Habis hunting. Kalau cuci roll juga, kita kan di sini nggak ada nyuci-nya. Terus kita bikin sesi cuci roll bareng, kita kumpulin, terus baru kita kirim ke Jakarta. Oh, oke. Agak ribet sih sebenarnya. Bener, bener. Berarti dari hasil jepretan nih, sudah hunting nih. Terus hasil jepretannya dikumpulin, baru dikirim ke Jakarta. Oke. Padahal kan dulu di Bungkulo ada ya tempat cuci cetak film itu? Iya, ada bang. Cuman nggak ada lagi mesinnya katanya. Oh, mesinnya. Iya. Oke. Tapi orang yang bisa menggunakan mesin itu ada? Ada, kayaknya ada. Yang memang cucinya itu di ruangan gelap tertutup gitu ya. Oke, nah. Kalau untuk selama ini Jan, sudah kurang lebih 2021, 22, 23, 24. Kurang lebih 3 tahunan ini berjalan nih. Dari teman-teman gimana nih tanggapannya terhadap kamera analog? Makin apa ya bang? Orang-orang baru juga mulai datang gitu kan. Malah dari kalangan yang tambah, tambah sini tambah muda kayaknya yang tertarik ya. Malah yang tua-tua juga kayaknya, ya cuman beberapa lah yang ikut. Malah yang anak-anak SMA ikut gitu. Oke, yang dulu belum pernah ketemu berarti. Berarti kalau sekarang masih SMA, usianya kurang lebih 16 tahun, belum ketemu sama kamera analog ini. Belum. Begitu lahir sudah digital. Iya. Tapi malah tertarik sama analog gitu kan. Oke, berarti banyak gen Z. Iya, lumayan lah. Oke. Apa yang membuat mereka tertarik nih? Yang Ojan dengar dari mereka nih, Bang, saya pengen gabung nih. Saya suka kamera analog karena ini, ini, ini. Mungkin karena apa ya, estetik mungkin. Karena kan karakter warnanya beda kan. Terus juga nggak bisa dibuat-buat sama editing, walaupun dimirip-miripin ya tetap beda lah gitu. Lebih ke itu sih kalau untuk yang teman-teman. Oke, nah, ini kan kalian di sini kamera analog ini kan, menggunakan kamera jadul, Ojan ya. Nah, kalau di komunitas Ojan sebanyak 50 orang ini, kamera tertuanya di tahun berapa, Ojan? Tertua? Iya. Kayaknya 80-an ada, Bang. Tahun 80-an? Iya. Sampai sekarang masih berfungsi? Masih. Oke. Oke. Nah, kalau kendala nih, misalnya otomatis kan kamera yang kalian gunakan ini adalah kamera-kamera jadul ya. Kamera-kamera yang sudah dari tadi, ada dari tahun 80-an, tahun 90-an. Kalau ada kendala nih, kamera otomatis kan kalau rusak, misalnya shutter-nya mungkin tidak berfungsi. Nah, ini tempat servis di Bungkulu sudah ada belum, Ojan? Kalau kemarin tuh ada sih, Bang. Teman yang bisa servis kamera analog. Jadi di komunitas kami ada yang bisa. Dia juga udah mau bikin brand-nya juga lah untuk yang servis ini kan. Namanya Clis Sekolah. Oke. Jadi, pemirsa opini yang punya kamera analog, tapi sekarang lagi rusak, bisa langsung ke Clis Sekolah. Clis Sekolah. Oke. Berarti lebih memudahkan, loh. Iya. Bagi pecinta kamera analog, kalau kameranya rusak, nggak perlu kirim-kirim keluar kota lagi. Iya, betul, Bang. Oke. Oke. Luar biasa sekali nih, teman-teman ini. Nah, yang paling membuat nih, Jan. Teman-teman di komunitas kamera analog ini, sampai sekarang tetap bertahan menggunakan kamera analog tidak ke digital. Selain itu tadi, ada nilai-nilai estetikanya sendiri. Terus, apa lagi nih yang membuat kalian tidak ingin berpaling? Apa ya? Mungkin kayaknya, karena punya interest yang sama, jadi kan ya sering ngumpul bareng gitu-gitu kan. Lebih ke punya teman yang satu tertarikan. Ya, jadi kan seru kan. Itu aja sih, Bang. Oke. Nah, kalau kamera-kamera digital, ini kan zaman sekarang banyak nih, yang dapat-dapat job, misalnya wedding, terus juga foto model, dan lain-lain. kalau dari kamera analog, ada nggak teman-teman yang profesi juga sebagai seorang fotografer di event-event, atau di wedding, yang menggunakan kamera analog? Kalau yang itu sih, sebenarnya, awal mula film bay itu, ya golfnya untuk bisa dikomersilkan gitu. Oke. Jadi ya, dari tiga tahun ini, ya perlahan-lahan lah teman-teman kan mungkin, ada juga dari teman-teman yang mungkin mau prewet, mau pakai analog, bisa lah sebenarnya. Oke. Berarti tujuan kalian itu, pengennya ke sana golfnya ini? Harusnya bisa sih, Bang. Soalnya kan, kalau di luar udah kayak gitu. Di Jakarta, di Bandung, di Bali, segala macam. Cuman yang dibungkul ini, ya semoga, ujung-ujungnya ya ke sana juga gitu. Oke. Berarti ibaratnya sekarang ini, kita berputar flashback kembali ke zaman dulu ya. Zaman orang tua kita dulu, Jan ya. Pada saat prewet, menggunakan kamera analog. Nah, kenapa di zaman sekarang, kita tidak bisa seperti itu lagi gitu. Nah, untuk Ojan, kita tahan lagi obrolannya, Jan. Dan pemirsa opini, jangan kemana-mana. Saya dan Ojan akan kembali lagi, setelah yang akan lewat berikut ini.